Ah, kamu tidak apa-apa sih? Aku sejujurnya sendiri, ke aku di sini, kemana? Kami sedih Kalian lahir tahun berapa sih? Jika kalian lahir era 80-an dan 90-an, pastinya sangat tahu dengan beberapa aktor tampan yang bakalan Mimin sebutkan satu per satu di bawah ini Dimana mereka dulu mendapatkan julukan sebagai Raja Sinetron Karena seringnya muncul di layar kaca televisi Bahkan beberapa sinetron sudah mereka bintangi mulai dari awal berkarir Seperti hanya Ari Wibowo, Primus, hingga Jeremy Thomas 7. Transformasi aktor yang dijuluki Raja Sinetron zaman dulu 7. Ari Wibowo Mendapatkan julukan sebagai Raja dan Ratu Sinetron itu tidak semudah yang kita bayangkan Banyak sekali hal-hal yang harus kalian lakukan agar bisa mendapatkan julukan tersebut Seperti halnya totalitas dalam berakting dan juga profesionalitas kerja yang tinggi Sehingga hal tersebut bisa menyimbang oleh para produsen yang akan menggunakan jasa mereka Berbicara tentang Raja Sinetron zaman dulu, bagaimana nasib mereka sekarang ya? Akankah masih bersinar atau sudah meredup nih karirnya? Transformasi aktor yang dijuluki Raja Sinetron yang pertama ada Ari Wibowo Siapa yang tak kenal dengan aktor tampan satu ini? Pemeran drama di Sinetron tersanjung ini Hits pada masanya Bahkan perannya pun masih membekas hingga sekarang Meski usianya telah menginjak kepala lima, penampilannya justru semakin harismatik Tidak terpengkiri, Hot Daddy satu ini gantengnya awet dari muasa ke muasa ya guys Tak heran jika dia masih banyak memiliki penggemar dari kalangan anak muda ya Apakah kalian juga termasuk salah satu penggemarnya? Primos Justicio Masih ingat dengan sosok pria tampan yang satu ini? Sepertinya ketampanannya tidak hanya pada saat dia masih muda saja Bahkan sampai saat ini ketampanannya itu masih saja bisa kalian rasakan ya sahabat Selain Ari Wibowo, aktor yang malah melintang di layar kaca Indonesia selanjutnya adalah Primos Justicio Aktor berdarah Iran ini terkenal melalui perangnya di Sinetron Cinta pada tahun 1999 Sudah jarang tampil di layar kaca, kini dirinya berkarir sebagai politikus Penampilannya saat ini pun berubah semenjak berhijrah Meskipun demikian, pesona tampan suami Jihan Fahira ini tetap menawan Tak hanya Primos, penampilan istrinya yang berhijab juga lebih adung 5. Anjasmara Anjasmara lahir dengan nama Anjasmara Prasetya pada 13 November 1975 di Kota Blitar, Jawa Timur Anjasmara merupakan anak dari pasangan Benny Sumarno dan Andi Kusniyati Pada tahun 1995 ayahnya menikah kembali dengan Rahmawati Soekarno Putri Anjasmara menikah dengan Dian Nitaumi pada 17 Juni 1999 Mereka dikaruniai dua orang anak, Sasi Kirana Zahrani Asmara dan Arka Satya Andipa Asmara Mereka juga mempunyai tiga anak asuh, Amanda Anete Sharif, Luther Sharif, dan Yopi Ramdani Anjasmara mengawali karirnya sebagai model Namanya semakin dikenal ketika ia membintangi Sinetron Romy dan Yuli bersama istrinya Dian Nitaumi Perannya sebagai cecep dalam sinetron si cecep mengantarkan dirinya meraih SCTV Awards Kategori aktornya top Selanjutnya ada Anjasmara yang bertransformasi penampilannya Akter yang ikonik dengan perannya dalam sinetron si cecep saat ini Telah menginjak usia 45 tahun Karakter celun saat memberankan cecep sangat berbeda dengan penampilan aslinya yang gentle Penampilannya yang sekarang terlihat tawet muda dan bugar Ditunjang oleh kebiasaannya berolahraga Diketahui suami Dian Nitaumi ini juga menjadi pelatih yoga loh 4. Tekurian Hampir sama dengan Anjasmara Tekurian berhasil memerankan karakter celun Satrio Atau dikenal dengan si Yoyo Sinetron yang hits pada masanya menampilkan artis Tekurian dan Fira Junior Yang kini menjadi pasangannya Mengambali karir sebagai model Tekurian Kemudian terjun ke dunia acting Dan masih bertahan hingga sekarang Pesanannya pun tetap menawan meski usianya hampir 50 tahun 3. Sahru Gunawan Selain acting, alumnus Universitas Pakuan Bogor jurusan ekonomi itu pun memasuki dunia olah vokal Tercatat 5 album telah diluncurkannya Lewat tembang janji dari album ketiganya Sahrul masuk dalam nominasi Ami Fabs 2000 Album Terangnyarnya Album kelima Sahrul Gorawan Rilis 25 Juli 2007 Dalam album ini Sahrul menggambit Menggambit beberapa musisi senior Antara lain Dari 11 lagu dalam album ini Dua diantaranya adalah ciptaan Sahrul sendiri Yaitu Cintaku Tak Terbatas Untukmu Dan Nyata Kau Tak Bisa Seperti keempat album sebelumnya Album kelima Sahrul pun tak menuai sukses Hmm sayang sekali bukan? Padahal sudah banyak yang menunggu Ya mungkin lain waktu kali bang Yuk semangat lagi Yuk semangat lagi untuk merilis album baru Mungkin saja saatnya sekarang ini Jika anda menyukai video ini Silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru Dari kami Pemain sinetron Jin dan Jun ini Pesonannya tak laikang oleh waktu Namanya mulai dikenal saat Memerankan tokoh Junaidi Yang menjadi idola kaum hawa pada saat itu Sahrul Gunawan memiliki senyuman yang manis dan khas Meski sukses berkarir di dunia entertainment Kini ia tengah menjabat sebagai wakil bupati Bandung Jika dilihat dari wajahnya Gak pernah terlihat tua ya aktor yang satu ini? Coba deh kalian perhatikan dengan seksama Yang kurang lebih hampir mirip dengan penampilannya Sewaktu masih berado acting dengan Agnes Monica Dalam sinetron pernikahan dini Iya kan? Hmm resepnya apa sih bang? DUDE HERLINO Aduh ternyata ada bang DUDE disini guys Hmm siapa sih penggumar bang DUDE? Sejak awal berkarir di industri hiburan Ternyata bang DUDE sudah mendapatkan sorotan khusus dari publik Semua itu karena bakat dan kemampuannya dalam beracting Pesonetron DUDE HERLINO terkenal dengan penampilannya yang kalem Penampilannya yang dulu jauh berbeda dengan sekarang Terutama pada gaya rambutnya Jika dulu DUDE HERLINO sering berganti model rambut Sekarang tampilannya lebih rapi Meski sudah jarang muncul di layar kaca Suami Alicia Subandono ini meniti kesuksesan di bidang kuliner Jeremi Thomas Artis senior pemain sinetron tersanjung ini tak kalah pesonannya dengan aktor sebayanya Perannya sebagai Jimmy dalam sinetron tersanjung sukses membuatnya terkenal Hingga saat ini ia masih aktif di dunia peran dalam beberapa film layar lebar Ayah dari Valery Thomas ini mengawali karirnya sebagai bintang iklan Meskipun sudah setengah abad, namun gantengnya hot daddy saat ini benar-benar menawan ya guys Ayahnya berdera India, ibunya merupakan keturunan Belanda dan Filipina Orang tuanya bekerja di PT Kaltex Pasifik Indonesia di Riau Ia menikah dengan Inna Indayanti pada tahun 1995 Dari pernikahannya ini mereka dikaruniai dua orang anak Yakni Axel Matthew Thomas dan Valery Teresa Thomas Yang mengikuti jejaknya sebagai pemeran Manifestak, sekarang ada tahun yang telah pesan Terima kasih.